Intro Sahabat Kompas.com, platform pemantauan dan analisis digital Evelo mengungkap bahwa perbincangan mengenai Rusia dan Ukraina di media sosial didominasi oleh keberpihakan warganet Indonesia pada sosok Presiden Vladimir Putin Menurut lembaga tersebut, sikap itu terbentuk karena ketidaksukaan sebagian besar masyarakat Indonesia pada Amerika Serikat dan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO Kondisi ini menyebabkan publik mudah termakan narasi dominan dari kalangan elit dan akademisi yang menyinggung konflik geopolitik antara Rusia dan Amerika Serikat Pada periode 23 Februari hingga 14 Maret 2022 Evelo menemukan peningkatan perhatian pengguna media sosial di Indonesia atas perang Rusia-Ukraina Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pemberitaan tentang invasi Rusia ke Ukraina yang mencapai 96.000 artikel berita Informasi tentang serangan militer Rusia ke Ukraina yang tayang di Youtube Indonesia telah ditonton sebanyak 554 juta kali dengan 2,3 juta komentar Sementara itu, video Instagram perang Rusia-Ukraina telah dilihat 72 juta kali dengan komentar sebanyak 727.000 Kemudian di platform TikTok, invasi Rusia ke Ukraina juga sudah ditonton 526 juta kali Sedangkan di Twitter terdapat 22.000 akun yang membicarakan perang ini Dari data-data tersebut, Evelo menyimpulkan bahwa intensitas perhatian pengguna media sosial Indonesia terkait perang Rusia-Ukraina sangat tinggi Pendiri Evelo, Rudy Rusdianto, mengatakan setidaknya ada tiga sikap yang ditunjukkan wargane terhadap serangan militer Rusia ke Ukraina Pertama adalah ketidaksukaan terhadap fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Amerika Serikat Kedua, kekaguman pada sosok Presiden Vladimir Putin Yang ketiga, adanya simpati kepada rakyat Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensky Namun dari empat platform media sosial yang diteliti, Dudi menyebut mayoritas wargane cenderung berpihak pada Rusia Misalnya di Twitter, jumlah akun yang membicarakan Presiden Putin 71% lebih besar dibandingkan Zelensky Dudi mengungkap percakapan yang mengemuka di Twitter ini didasari atas ketidaksukaan kepada NATO dan Barat Menurut peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Universitas Erlangga, Radityo Dharma Putra Ada empat faktor mengapa warganet Indonesia dinilai pro terhadap Rusia Sejak lama, publik Indonesia memiliki sikap politik yang anti Amerika Serikat atau anti Barat Terutama setelah perang melawan terorisme Dari pandangan ini, invasi Rusia ke Ukraina dipotret oleh publik Indonesia sebagai Rusia melawan Amerika Serikat atau NATO Kondisi inilah yang menurut Radityo membuat masyarakat Indonesia seolah-olah berpihak pada Rusia Faktor kedua karena sosok Presiden Vladimir Putin yang dinilai tegas Menurut Radityo, warga Indonesia mudah terkesima dengan penampilan pemimpin yang tegas dan kuat Karena mengingatkan citra itu pada mantan Presiden Soekarno Kemudian Radityo mengatakan faktor pendorong lainnya adalah terkait isu agama Menurutnya di Rusia, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks Terakhir adalah diplomasi publik Rusia yang banyak memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa untuk pelajar ke negara itu Menurut Radityo, narasi yang dikembangkan dari para lulusan penerima beasiswa itu atas invasi Rusia ke Ukraina Sama persis dengan pemerintah Rusia Mereka menyatakan bahwa yang dilakukan Rusia hanya operasi militer Analisis yang pro-Rusia tersebut ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia Selain itu, pengetahuan publik Indonesia tentang apa yang melata di konflik Ukraina dengan Rusia sangat minim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!